Menurut pengamat politik senior Iqrar Nusabakti, pernyataan pemilu seperti drama yang dilontarkan Presiden Jokowi Dodo tidak untuk menyindir pihak lain. Menurut Iqrar, pernyataan itu lebih cocok ditujukan untuk Presiden Jokowi sendiri. Menurut saya sutradaranya Presiden sendiri, pemerannya itu, pemeran utamanya itu adalah beliau juga dan kemudian juga penulis senaryonya juga beliau dan kemudian pemeran utamanya itu keluarga dia sendiri dan kemudian pemeran pembantunya ketua-ketua partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju dan sebagian juga ada juga yang di BDIB seperti Hasto ataupun Mas Hinton Pasaribu. Tapi itu kan cuma pemeran pembantu atau pemeran sampiran lah gitu. Kenapa demikian? Saya juga nggak sepakat dengan Mas Hinton mengatakan bahwa drama ini mulai dari keputusan MK. Kenapa demikian? Karena harusnya drama itu ditarik dari ketika Jokowi itu bertemu dengan para pendukung atau relawan-relawan pendukungnya dan di situ waktu itu ada Ganjar Pranowo juga. Dan kemudian beliau mengatakan ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu, walaupun nanti calon Presidennya itu ada di ruangan ini. Itu pertama kali yang saya lihat drama pertama ya, babak pertamanya seperti itu. Dan kemudian bagaimana pula ya Presiden itu juga pernah menyatakan juga bahwa pemilu 2024 itu giliran Pak Prabowo gitu kan. Itu kan bukan pertama kali terjadi di kemarin di apa namanya itu di Taman Mini tempat pusat pencasilat Indonesia yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto itu ya. Tapi jauh dari itu sudah seperti itu. Dan kemudian bagaimana pula dia mempermainkan ya. Seakan-akan dia masih ada di PDIP tapi kemudian dia bergabung dengan, walaupun dia tidak menyatakan resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu tapi dia mencalonkan anaknya untuk menjadi cawa pres dari Partai Golkar dan kemudian menjadi cawa presnya dari Prabowo Subianto yang adalah pesaing dia di dalam dua kali pemilu Presiden yaitu 2014 dan 2019 ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.